Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang dimanapun Anda berada Salam jumpa dan berkah dalam Apa kabar Saudara-saudari? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, sejahtera Yang terang Anda selalu dalam kasih Tuhan Barangkali sekarang ini Anda sudah sibuk melaksanakan tugas macam-macam Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk berhenti sejenak Kita membuka hati, menyadari kehadiran Tuhan, dan menanggapi sabdanya Akan saya bacakan pembacaan dari Injil Santo Lukas bab 11 at 47 sampai dengan 49 Sekali peristiwa, tak kalah duduk makan di rumah seorang farisi Yesus berkata Celakah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi Padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian Membenarkan perbuatan nenek moyangmu Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu Dan kalian membangun makamnya Sebab itu hikmat Allah berkata Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh Dan mereka aniaya Demikianlah Injil Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Dalam kutipan Injil Tuhan itu kecewa dengan sikap Sebagian dari orang-orang farisi pada waktu itu Dan tokoh-tokoh Yahudi yang menolak kedatangan Yesus Yang tidak menyukai Yesus dan kehadirannya di tengah-tengah mereka Dan dalam baca tadi Tuhan Yesus juga lalu mengingatkan betapa Apa yang mereka lakukan itu adalah mirip-mirip dengan apa yang dirakuin oleh nenek moyang mereka Yang menolak para nabi Bahkan membunuh para nabi Saudara-saudara sekalian Kutipan ini bagi saya lalu mengingatkan kepada kita sekalian Betapa sejarah itu tidak selalu terang Sejarah itu tidak selalu jernih Seringkali di dalam sejarah kita mengalami yang gelap Kita seringkali mengalami penyimpangan-penyimpangan Sabda Tuhan yang menampakkan kekecewaan Tuhan kepada orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan pada waktu itu Kiranya mengingatkan kepada kita sekalian untuk Belajar Meluruskan sejarah kita Meluruskan sejarah kehidupan kita Masa lalu kadang-kadang ditandai dengan Kedosaan Masa lalu seringkali ditandai dengan hal-hal yang gelap Barangkali itu dilakukan juga oleh sebagian dari keluarga kita Marilah pada kesempatan ini kita belajar dari sejarah Kita mohon supaya dimampukan untuk melihat jalan terang Dan kita tidak mengulangi sejarah masa lalu yang gelap itu Kita juga mohon belas kasih Tuhan Mohon pengampunan untuk para leluhur kita Yang barangkali karena kelemahan-kelemahan tertentu Ya Membuat sejarah keluarga kita Kurang berkenan kepada Tuhan Kita Belajar dari sejarah Kita dipanggil untuk memperbaiki sejarah kehidupan kita Kita dipanggil untuk membangun pohon keluarga yang sehat Ya Dan untuk itulah Kita sekarang ini perlu menanggapi kehadiran Tuhan Di tengah-tengah kita Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita Yang akan menuntun kehidupan kita Yang akan membawa kita kepada jalan terang Yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran Sehingga sejarah keluarga kita Sejarah kehidupan kita Berjalan merujuk kepada keselamatan Kepada kesejahteraan Kepada kepenuhan hidup Marilah kita Bersyukur kepada Tuhan Atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita Atas kehadiran Tuhan yang menyertai kita di dalam perjalanan hidup Dan semoga kita Menjadi umat yang senantiasa tanggap Senantiasa membuka hati Bagi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita Dan semoga belas kasih Tuhan juga Terlipah kepada keluarga kita Kepada para leluhur kita Saudara-saudara sekalian Semoga berkat Tuhan Penyertaan Tuhan Sungguh-sungguh kita tanggapi di dalam kehidupan kita Sehingga hidup Anda juga semakin diberkati oleh Tuhan Selamat berkarya dan berkah dalam Selamat menikmati